Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys youtube semua apa kabar kali ini kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya kemarin setelah membuat domain hosting dan apa namanya domain hosting dan pasang web insan ya sekarang kita coba hari ini mau tutorial cara membuat toko online ya jadi membuat toko online menggunakan web online kita coba sekarang login dulu ke control panel semuanya oke kalau udah login coba cari disitu ada namanya softaculous app installer oke disini disini kita pakai contohnya ini aja ya prestasop aja ya oke prestasop nih nah terus nah disini ada sebelum kita install kita ada beberapa settingan langsung aja ya klik install oke ini part 1 ini kita menginstall dulu nanti part 2 nya cara men setting toko online ya ya insya Allah besok kalau saya datang pagi lagi saya akan buatkan part 2 nya sekarang kita part 1 dulu set up install nya oke ini biarin aja nih versinya yang ini protokolnya https atau http kita pakai http aja karena kalau https beda lagi ya setelah itu kita pakai namanya disini apa misalnya namanya toko online oh kalau belum ada kita balik dulu ke control panel bikin sub domain nya disini kita cari sub domain kita cari sub domain atau klik aja disini find function sub domain nah ini dia sub domain kita kasih nama domain nya apa misalnya nama sub domain nya adalah eh apa jual apa kita misalnya toko jam jual jam ya nanti alamatnya tokojam.brilmu.com nah itu nah disini kita taruh di tokojam.brilmu.com oke kita taruhnya di hmm publik html aja ya kita publik html slash tokojam nah create oke kalau dijadi jadi tadi sorry guys kita harus buat sub domain dulu sebelum kita mulai membuat tokonya ya oke nah sudah berhasil dibuat kita cek dulu disini sub domain nya nah ini ya tokojam.brilmu.com ya kita bisa tes sih sekarang coba dikasih dulu ya tokojam.brilmu.com oke nah nanti dia akan seperti oke sambil itu nunggu kita kembali lagi ke tadi kita control panel ke home tekan home nanti kita cari ini software kulus hmm kita mau bikin ini ya prestasop pakai prestasop ya oke ini prestasop sudah kita klik install nah pilih disini tadi namanya apa tokojam nah directornya tokojam oke ini store name jadi dia bisa otomatis ada nama tokonya misalnya tokojam admin admin jadi ada admin folder jadi nanti kita kalau buat memaintain webnya itu di admin 123 jadi ada folder khusus yang buat memaintain oke ini email nya kalau saya sih pakenya email saya aja admin at gmail dot com gitu ya atau admin at tokojam dot realmue dot com nah jadi bisa diganti-ganti passwordnya apalah ini kasih namanya boleh gak apa-apa ini ada advance option tapi kalau gak ngerti gak usah ini dia pengisauan klik install nah kita tunggu deh sekitar 3-4 menit oke kita tunggu kita pause dulu ya oke guys ini udah selesai jadi terus kita cek disini toko jamnya nah ini dia toko jamnya juga sudah jadi kita refresh toko jamnya nah nanti kita besok kita akan coba ini ya lanjut ya kita akan coba edit oke kita aja guys nanti kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan di dalam komen terus kalau untuk yang baru join di channel saya silahkan di subscribe jangan lupa silahkan di share sebanyak-banyaknya oke makasih banyak sampai jumpa di part kedua besok ya kita setting toko online oke kalau ada yang kurang dan salah mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati